Berbelanja bahan pokok di pasar tradisional dengan cara online menjadi alternatif untuk menghindari penyebaran virus corona. Berbelanja via online juga menjadi strategi untuk tetap memenuhi kebutuhan di tengah pemberlakuan pembatasan berskala besar atau PSPB. Virus corona di Indonesia membuat sebagian masyarakat khawatir untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar tradisional. Namun saat ini masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar tradisional. Karena masyarakat bisa berbelanja dengan cara online dan hal ini juga sekaligus menerapkan physical distancing untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya memutus penyebaran virus corona. Salah satunya dengan menyediakan layanan belanja online di pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya. Caranya cukup mudah untuk berbelanja secara online di sejumlah pasar yang dikelola PD Pasar Jaya. Hanya cukup mencari informasi nomor telepon penjual bahan pokok di akun Instagram milik PD Pasar Jaya. Nantinya kita dapat menentukan di pasar mana saja bisa berbelanja bahan pokok yang dibutuhkan. Setelah itu kita tinggal menghubungi pedagang pasar yang menjual bahan pokok yang akan kita beli melalui aplikasi WhatsApp. Dan tinggal kirim daftar apa saja bahan pokok yang kita beli ke para pedagang. Di sini kita juga bisa melakukan tawar-penawar dengan para pedagang. Seperti bertransaksi secara langsung di pasar tradisional. Setelah itu, proses pembayaran bisa dilakukan lewat transfer ke rekening pedagang. Nantinya pedagang akan mengantarkan sejumlah bahan pokok yang kita beli ke alamat yang kita kirimkan. Dalam proses pengiriman, kita juga bisa menggunakan ojek online untuk mengambil barang belanjaan dari pedagang pasar tradisional. Cukup mudah kan berbelanja kebutuhan pokok secara online di pasar tradisional. Jadi masyarakat tidak perlu takut kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Deverino Paldi, Agus Sofian, Jawapos TV